Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang Muslim, doa merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan sebelum memulai aktivitas, termasuk sebelum dan sesudah makan. Tujuannya agar aktivitas yang dilakukan senantiasa mendapat keberkahan. Diriwayatkan oleh Aisyah, Nabi Muhammad bersabda, Apabila kalian hendak makan, bacalah Bismillah, Jika lupa membaca basmalah di awal, maka bacalah Bismillah hi fi awalihi wa akhirihi. Hadis Riwayat Ahmad nomor 25.733, Turmuzi nomor 1977 dan dihasankan Shuaib al-Arnot. Dan dalam hadis lain disebutkan, Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah di awal, hendaklah ia mengucapkan, Bismillah awalahu wa akhirohu yang artinya, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis Riwayat Abu Daud nomor 3767 dan Et-Tirmidzi nomor 1858. Et-Tirmidzi mengatakan hadit tersebut Hasan Sahih. Sedangkan Sheikh al-Albani mengatakan bahwa hadit tersebut sahih. Sebuah hadis menceritakan peristiwa yang berkaitan dengan dua hadis tadi. Ketika seseorang sedang makan lalu membaca bismillah awalahu wa akhirohu maka setan yang ikut makan bersamanya pun muntah. Rasulullah pernah duduk dan saat itu ada seseorang yang makan tanpa membaca bismillah hingga makanannya tersisa satu suapan. Ketika ia mengangkat suapan tersebut ke mulutnya, ia mengucapkan, Bismillah awalahu wa akhirohu yang artinya, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Nabi Muhammad pun tertawa dan beliau bersabda, setan terus makan bersamanya hingga, ketika ia menyebut nama Allah dengan bismillah, maka setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Hadis Riwayat, Abu Daud no. 3768, Ahmad no. 336 dan An-Nasai dalam Al-Kubro no. 10113. Al-Hafiz Abu Tohir mengatakan bahwa sanat hadit ini hasan. Al-Hakim mensahihkan hadit ini dan disetujui oleh As-Sahabi. Al-Musana bin Abdurrahman mengatakan hadit ini hasan dan memiliki berbagai penguat. Wa'ulohu alam bisawab.